selamat menikmati Jangan lupa berdoa Nah dari mulut Untuk kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang Mencari FPB dan KPK Apa sih FPB? FPB itu Kepanjangan dari Faktor Tersebutan besar Kalau KPK Kepanjangan dari Kelimpatan Tersebutan kecil Karena ada kata-kata persebutuan Maka Ini bisa dicari Dengan berapa Bilangan Bisa 2 bilangan Bisa 3 bilangan Contoh Carilah FPB dan KPK Dari 12 dan 360 Ada 2 bilangan Nah gimana sih caranya? Caranya Ada di modul kalian Gimana? Kalian sudah baca kan? Nah oke betul Cara pertama Langkah-langkahnya Kamu harus mencari Faktorisasi prima Dari bilangan-bilangan itu Nah yang kedua Yang kedua Nanti ada rumusnya Paham kalian harus Memahami Apa itu bilangan prima Dan Apa itu Faktorisasi prima Sudah usaha jelaskan Di pertemuan sebelumnya Nah kalau kalian masih Belum paham Yang materi kemarin Kalian bisa ulangi Atau Meminta usaha Untuk menjelaskan Ulang Via Via Atau bisa Telepon Nah Nah Lalu Keahlian yang harus kalian Pelajari Atau Kalian Disai Itu Kalian harus Hapal Tekatan 1-10 Karena apa? Karena ini Nanti Banyak Menghitung Kalau kalian belum Hapal Perkalian Itu akan Lama Kalian juga Harus bisa Langsung Pembagian Ingat Pembagian adalah Kebalikan dari Perkalian Contoh 2 x 3 Sama dengan 6 Berarti 6 dibagi 2 Sama dengan 3 Dan 6 dibagi 2 Sama dengan 2 Nah Sudah paham ya Kalian harus Hapal Perkalian Dan Bisa Pembagian Oke Selamat Menyimak video Berikut ini Oke Langsung aja ya Dalam mencari FPB Dan KPK Kalian harus Paham dulu Bilangan Prima Dan Faktorisasi Prima Kenapa? Karena langkah-langkah Pertama Mencari FPB Dan KPK Adalah Yang pertama Cari Faktorisasi Primanya Dulu Nah Cuma Cara apa? Bisa Pohon Faktor Bisa juga dengan Tabel Pohon Faktor Atau Bisa dengan Tabel Lalu yang kedua Kalau Mencari FPB itu Dicari Nanti Dari Faktorisasi Itu Diambil Angka yang Sama Pangkatnya Yang kecil Kalau KPK Cari Angka yang Beda Dikali Angka yang Sama Cari Pangkat Yang besar Dimana Dimana Langsung Contoh Soal Berikut Nomor Satu Cari FPB Dan KPK Dari 27 Dan 18 Kamu Cari Faktorisasinya Dengan Pohon Faktor Dibagi Ini kan Angka Ganjil Berarti Kalau Ganjil Itu Gak Bisa Dibagi Dua Kan Kamu Cari Bilangan Lima Yang Kedua Yaitu Tiga Berapa Ini Masih Bisa Dibagi Dibagi Kamu Lenggar Berarti Faktorisasi Prim Dari 27 Adalah Tiga Pangkat Tiga Karena Tidaknya Ada Diga Sekarang 18 Karena Bilangan Benar Bisa Bagi Dua 9 Bagi Tiga Pastinya Berarti Ini Dua Kali Tiga Pangkat Dua Kamu Tulis Disini Faktorisasi Prima Dari Dua Tujuh Sama Dengan Tiga Pangkat Tiga Terus Dari Ini Kamu Ketik Disini FPB Sama Dengan Cari Angka Yang Sama Pangkat Kecil Oh ada Tiga Ini Tiga Berarti Sama Cari Pangkat Yang Kecil Dua Sama Tiga Kecil Mana Kecil Dua Berarti FPB Tiga Pangkat Dua Ini Artinya Ini Tiga Pangkat Dua Artinya Tiga Berapa KPK Cari Angka Yang Beda Oh Ini Beda Kali Angka Yang Sama Pangkat Besar Kamu Itu Nah Berapa Dua Tujuh Kali Beruang Kamu Itu Di Kecil Oke Sudah Ketemu FPB Dan KPK Dari Dua Tujuh Dan Delapan Belas Oke Sudah Nah Soal Yang Mau Gue Cari FPB Dan KPK Dari 12 Dan 36 Tetap Kamu Bikin Pohon Faktor Dari 12 Dan 36 Nah Karena Ini Kenapa Bisa Dibagi Dua Berarti Ini Faktorisasinya Dua Pangkat Dua Satu Dua Kali Tiga Terus 36 Bagi Dua Berarti Kalian Harus Bisa Pembagian Murid 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 Karena Pekalian Dan Pembagian Itu Kunci Dari Berhasilnya Mengerjakan SBB Dan KPK Kamu tulis Disini 12 Sampai 6 Pangkat 3 6 Sampai 6 Nah Masih Ingat SBB Dicari Angka Yang Sama Pangkat Kecil Oh Ini Dua Disini Ada Dua Berarti Tidak Tulis Kok Ini Pangkatnya Sama Berarti Tulis Saja Salah Satu Terus Tiga Ini Juga Sama Kan Pangkatnya Yang Kecil Yang Tidak Ada Pangkatnya Berarti Dua Pangkat Dua Artinya Empat Kali Tiga Berapa Dua Sekarang KPK Lihat Angka Yang Beda Ada Enggak 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 Angka Yang Sama Pangkat Besar Dua Angka Yang Sama Karena Pangkatnya Sama Ya Kami Tulis Saja Lalu Tiga Juga Cari Pangkat Yang Besar Nah Berarti Artinya Empat Kali Sembilan Berapa Selesai Oke Murid Murid Gimana Kalian Sudah Menyimak Pantai Videonya Nah Kalian Kalau Misalnya Ustazah Yang Ngejelasin Kecepetan Kalian Ulangi Lagi Nontonnya Ada Pengaturannya Di Youtube Kamu Pilih Yang Lebih Lambat Bisa Atau Kamu Bisa Meminta Bantuan Orang-orang Di Sekitar Kamu Bisa Kakak Mama Orang Tua Atau Guru Les Atau Langsung Bisa Telepon Ustazah Kalau Kamu Kesulitan Kalau Kamu Sudah Memahami Video Itu Seperti Biasa Kalian Mengerjakan Latihan Soalnya Latihan Soalnya Berikut Ini Nah Atau Kalian Bisa Simak Soalnya Di Whatsapp Group Kalian Tulis Soalnya Jawabannya Beserta Caranya Kalau Sudah Kalian Foto Kirim Ke Nomor Ustazah Masih-masih Oke Sekian Dari Ustazah Semangat Terus Belajarnya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh